Kisah Tiga Darah Sekarang kita sudah kedatangan beberapa tamu yang lain Di ujung sana Itu adalah Agina Rotama Dia adalah musisi Yang biasanya bersama Baby Gusti menjadi Musik ilustrator dari Film-filmnya Nia Dinata Dan film-film saya Bukan karena mereka Murah, tapi karena mereka Bisa dicicil Bisa dicicil ya Bo Dan di sebelah kiri saya Ada yang cantik banget Tania Suprapto Biasanya kalau misalnya kita syuting Pemainnya kurang, dia kita ajak Untuk main Ada yang gak dateng itu dia yang main Gitu ya Teng Oke, Teng Nah ini Ada berapa lagu sih dalam film ini Kisah Tiga Darah Total ada 12 lagu 12 lagu Sebenarnya 11 Karena Tiga Darahnya dinyanyi dua kali Satu sama Eyang Titik Satu sama mereka bertiga Jadi total 11 Lagu barunya berapa? Lagu barunya 9 Lagu baru 9 Dua lagu lagi Dua lagu lagi dari film tahun 1956nya Karangan Syaiful Bahri Yaitu Tiga Darah Dan Senandung Lagu Lama Tapi di aransemen ulang oleh Mereka berdua Dua orang ini ya Yang bisa dicicil ini Coba Agi Narotama Dan Baby Gusti Yes Coba Ini proses kreatifnya Berbeda gak Ketika kalian bikin film musical Dan ketika biasanya kalian bikin film Musik score untuk film Prosesnya Lumayan berbeda Karena kita harus menyiapkan lagu-lagunya duluan Dan Dan juga kita harus banyak berdiskusi Dengan sutradara Dengan Teteh Kita harus tahu di bagian mana Dari cerita itu akan dimasukkan adegan yang nyanyi Terus juga Kita harus berdiskusi sama Teteh Di lagu ini Siapa yang nyanyi Karakternya apa Lalu juga Setelah beberapa kali bikin Aku sama Baby Tetap Kita harus terus presentasikan juga ke Teteh Nah ini udah cocok belum Sampai kita membayangkan Adegan filmnya Padahal filmnya kan belum syuting Setelah oke Baru lagunya Kita rekam Versi demo Lalu setelah itu baru Begitu udah oke Semua Teteh udah suka dengan lagunya Udah approve Kita bawa pemainnya Untuk nyanyi Nah itu baru aku tahu Oh ternyata yang main Tara Ternyata yang main cantik Karena tadinya kita gak tahu sama sekali Yang main siapa Dan Kita rekaman dengan Vokal mereka Juga versi demo dulu Versi rough dulu Supaya Untuk guide mereka syuting Baby Gusti ini adalah Juga Salah satu personel dari Group Favorit saya Sore Perbedaannya kalau lo bikin lagu Untuk band lo Dengan Bikin lagu untuk Misalnya Ini kisah Tegedara apa Beb Kalau untuk musikal Pasti kan ada keinginan Dari director Produser Jadi Mood lagu ini adalah A Mood in lagu ini adalah B Referensinya ini Sedangkan kalau lagu band kan Itu lagu-lagu yang bener-bener Pengen saya Pengen buat Terserah saya Musiknya Apa ini sekarang Kalau digambarkan Untuk ini kisah Tegedara Ada nuansa Ada nuansa Ada nuansa Akustikannya juga ada Rock yang membeli Rock Rock juga ada Dan sudah bisa Dibelih di iTunes Ada 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 Ini mungkin teman-teman Ada yang pengen bikin Film musikal Dan Sebagai seorang Suter darah Dan penulis Filmnya Bagaimana sih Briefingnya seperti apa Kalau misalnya Mau ngomong ke Agi dan Baby Misalnya Aku Briefnya peradegan Maksudnya Aku kasih skripnya juga Terus Di samping skripnya Sudah ada notes Adegan ini Moodnya Marah Adegan ini Moodnya Kecewa Adegan ini Moodnya Riang Pokoknya mereka Enjoy Ini harus ada etniknya Karena di pasar Jadi Agi juga ikut Kemomere Waktu riset Bahkan ketika skrip Belum jadi Aku udah bilang ke Agi Nanti ada adegan musikal Di pasar Kayaknya Wah harus ikut deh Soalnya aku mau Ada bunyi-bunyian Flores Momeren Jadi Agi ikut riset Itu keren banget Apa judulnya itu? Pasar Geliting Pasar Geliting Pasar Geliting Bukan Pasar Giting Bukan Beda Nonton Tiga Darang Sebelumnya Dan bagaimana Kalian membuat itu Sebagai Preference Kalau buat saya pribadi Saya pribadi Salah satu Komposter Indonesia Nomor 1 Paling baik Kalau buat saya Buat saya juga Albumnya Semalam Nimalaya Dan kolaborasi dengan Bing Selamat Dan macam-macam gitu Aduh Saya sih Kompanya Kalau dia jangan Diadukan dengan karya saya lah Karya saya adalah karya saya Karya dia Karya dia Gitu Komplimentary Gitu ya Sebagai komplimentary Winder judulnya Komplimentary Jadi kalau misalnya beli apa Komplimentar gratis Tadi dikasih Itu soal musing Nah sekarang soal kostum Kostum Tania Kalau misalnya kita nonton Film Tiga Darang ya Itu kan Cita Dewi pakaiannya Pake kemben-kemben gitu Kembaya gitu ya Tapi ketika Bikin film ini Kisah dari Darang Yang sentingnya Antara 2016 How do you Proses kreatif Lo ketika bikin kostumnya Seperti apa Waktu awalnya Diajak kita ke Perjian film ini Aku kira Akan Sama Kayak Tapi begini bikin baju vintage Tapi ternyata Teteh maunya Tahun sekarang kan Tahun sekarang Bikinnya itu ya Sesuai karakternya mereka aja Misalnya kayak Si Gendis Dia orangnya kan Dia sebagai chef Dia yang Biasalah Santi Paredes Ya kalau Ella Orangnya lebih Berani Terus si Tatiana Itu orangnya Three spirit Jadi bajunya Bisa Bisa Lebih Terbuka-buka Oh my god Shanti Paredes Silahkan Silahkan Langsung dari Hongkong Sorry ya Aku kalau piknik minimal Begini Biar Di mal Coba liat nih Beda Kita udah ngebahas Hei Kau sutradara mau jadi VJ juga Rangkap Biar cicilan rumah Masih banyak Tolong ceritain dong Bagaimana Bagaimana kamu Bagaimana kamu Bagaimana kamu Bagaimana kamu Bagaimana kamu Bagaimana Itu Aku memberi semua Kredis Ke Tainia Apa yang dilakukan ke kalian Sebenarnya Aku sama Tara Baru kenal disitu Kalau Tatiana Bener-bener Baru ketemu disitu juga Teteh juga disini Merasa bahwa Kita gak bisa nih Cuma rinding-rinding doang Tetep harus ada Hubungan di luar Rinding Jadi kita Breakfast bareng Clubbing bareng Olahraga bareng Yoga bareng Bersama Mama Dara Dan Tim Dara Semuanya ini Gito Dan menurut gue Berhasil banget Ini Kisah Tegedara Sudah bisa ditonton Nanti takal 1 September 2016